SM Store Amanah Dalam Muamala Islam, Iman, dan Ihsan merupakan tiga hal yang mencakup agama Islam secara keseluruhan. Nanti akan dijelaskan pembahasannya secara rinci. Intinya tiga hal, tiga yaitu Islam, Iman, dan Ihsan ini merupakan agama Islam secara keseluruhan. Jadi agama Islam secara keseluruhan ini adalah salah satu dari tiga ini. Seperti itu. Makanya ketika dikatakan Islam, Iman, dan Ihsan ini sudah mencakup seluruh Islam. Lalu beliau menyebutkan makna ibadah lebih rinci lagi setelah memberikan contoh tentang Islam atau tentang ibadah dengan sifat yang masih global, mencakup Islam, Iman, dan Ihsan. Lalu disebutkan di sini contoh-contoh lebih terperinci lagi. Beliau mengatakan, Di antaranya adalah ad-do'a, do'a, wal-khawf, takut, wal-rajau, harap, watawakul, tawakkal, wal-rogbah, wal-rogbah, cinta dan takut, wal-khusu'u, khusuk, khasyah, takut, wal-inabah, umbali, wal-isti'ana, meminta pertolongan, wal-isti'adah, meminta pertolongan, wal-istighatah, meminta pertolongan, wal-zabu, menyembeli, wal-nadru dan nazar, wa-gairi zalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya, dari macam-macam ibadah, dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, semuanya itu hanyalah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, semua jenis ibadah, yang disebutkan oleh Syekh tadi, dan juga ibadah yang lainnya, itu semuanya harus dipersembahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak boleh. Kemudian, dipalingkan kepada syekh Allah, haram hukumnya atau tidak halal hukumnya, dipersembahkan salah satu saja dari jenis-jenis tersebut, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, contoh-contoh jenis ibadah tadi, disebutkan oleh Syekh, hanya sebagai contoh, bukan ibadah hanya yang disebut tadi, tapi ibadah itu luas. namun intinya yang ingin beliau, inti yang ingin beliau sampaikan, pesan yang ingin beliau sampaikan, bahwasannya, ibadah, jenis apapun itu, tidak boleh dipersembahkan, kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya.